tuh kan ada kan pakai pakai siapa ini kita coba lagi ya kita coba lagi ini kita hapus aja ini keren banget aplikasinya jujur nah oke kita coba lagi teman-teman ya Nah kita gini sekarang nih HP ini ya kita coba yang sedang dipakai untuk meng-shoot ataupun memfoto kita langsung saja foto Nah lihat tuh teman-teman nih ada nah ini ya dari HP ini itu kan kita bisa kontrol kita bisa foto kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini di sini saya akan akan coba memperkenalkan sebuah aplikasi yang memang ini khusus untuk teman-teman yang sudah punya anak nih jadi aplikasi ini adalah aplikasi KidGuard Pro jadi aplikasi ini aplikasi untuk memonitor kegiatan anak ya saat menggunakan smartphone ini keren banget teman-teman ya ini wajib punya nih untuk orang tua ya yang punya anak yang sering main HP takutnya nanti disalahgunakan HPnya buat apa Oke yuk langsung saja disini kita coba bagaimana cara installnya terlebih dahulu Oke langsung saja disini kita coba download aplikasinya teman-teman langsung saja masuk ke dalam Chrome nah disini teman-teman langsung saja ketikan klubguard.net seperti ini langsung saja kita swipe seperti ini sampai nanti muncul download ini dia teman-teman tadi yang kita download baru saja langsung saja disini teman-teman install aplikasinya seperti biasa seperti inilah install ya untuk install aplikasi seperti biasa pada umumnya Nah selanjutnya nanti aplikasi sudah terinstall muncul di home screen seperti ini KidGuard Pro teman-teman langsung saja disini masuk ke dalam aplikasinya dan harus login terlebih dahulu disini teman-teman ya Nah disini kita langsung saja login nah login ini teman-teman nanti bisa langsung saja daftar dulu di websitenya gitu ya Nah kemudian disini enter the shield ya untuk informasinya namanya siapa oke kemudian langsung saja kita next nah disini nanti akan ada nih untuk akses permissionnya kita harus akses semua ya teman-teman langsung aja got it sini oke kemudian yes nah disini kita langsung saja izinkan seperti ini ini juga ya prosesnya langsung saja kita izinkan nah disini teman-teman masuk ke sini ini kita matikan seperti ini kemudian back lagi nah selanjutnya disini already langsung saja set kemudian yes nah selanjutnya disini juga proses nah disini cari juga untuk aplikasi KidGuard Pro nya nah ini ya sistem update service kemudian kita izinkan seperti ini nah kemudian proses lagi nah selanjutnya disini ada nih teman-teman ya nah sistem update service ya ini kita izinkan kita izinkan seperti ini kemudian kita proses nah ya ini juga kita proses sama kita izinkan pokoknya sama seperti ini nah selanjutnya proses juga disini kita aktifkan Oke karena ini nanti untuk memonitor si HP teman-teman jadi kita harus izinkan semua ya Nah seperti ini aktifkan aja kemudian proses nah kemudian mulai sekarang Oke mulai sekarang nah kemudian disini kita izinkan semua ya Nah kita izinkan semua low-al izinkan izinkan nah kemudian nanti akan melangsung seperti ini waiting nah kemudian kita langsung saja proses juga lagi disini izinkan nah ini sudah siap teman-teman kita pakai KitGuard Pro nya langsung saja kita coba klik start monitoring Oke disini kita akan coba bahas terkait fungsi utama dari aplikasi KitGuard Pro ini Nah kita akan coba akses lewat smartphone saja ya dan ini bisa ataupun teman-teman bisa akses lewat laptop ataupun PC yang pasti disini teman-teman langsung saja masuk ke dalam Chrome ataupun ke dalam browser nanti teman-teman disini langsung saja masuk ke dalam panel.cliveguard.com ini ya seperti itu langsung saja nanti teman-teman disini masukkan email dan juga password yang sudah terdaftar pada saat teman-teman pembelian nanti ada tuh password khususnya untuk bisa mengakses panel clapguard ini jika teman-teman sudah membeli aplikasi ini Oke langsung saja ya disini kita coba login teman-teman Oke disini kita sudah memasukkan email dan juga passwordnya langsung saja disini kita coba saigin ya Nah disini saya sudah membeli paket yang satu bulan teman-teman ya Nah nanti kalau misalkan sudah login akan seperti ini ya ini akan saling keter apa tertaut dengan pas sebelumnya kita coba install aplikasinya di HP ini ya Nah ini kan sudah diinstal ini HPnya HP Asus Zenfone Mark Pro M1 kemudian disini juga teman-teman sudah terdeteksi lihat kit guard pro for Android ya disini saya belinya yang kit guard pro for Android karena ya device-nya saya ini punya anak ini Android nah sini sudah terdeteksi device namenya Asus XOOTD model Asus disini saya yang satu bulan nah expirnya sampai bulan 10 tanggal 14 gitu teman-teman kita coba lihat ke bawah nah disini juga ada kit guard pro untuk iOS kemudian juga kit guard pro untuk WhatsApp ini khusus temen-temennya ini untuk WhatsApp kemudian juga disini juga ada kit guard pro untuk lain kemudian untuk apa nih iOS RT kemudian juga ada kit guard pro untuk e-cloud banyak lagi me money vision untuk window juga nih bisa temen-temen nah cleft good anti spyware Android juga banyak ini produk-produknya banyak nah disini saya belinya yang kit guard pro untuk Android ya untuk memonitor aktivitas anak saya ketika bermain smartphone nah langsung saja disini teman-teman ke dashboard nah ini ya ataupun ke setting kalau di setting disini teman-teman bisa menghapus akses untuk si HPnya ya atau smartphone nya contoh disini kalau kita ambil dia akan langsung terputus ya seperti itu nah ini untuk setting gitu kan nah kemudian kita back nah kita back kemudian kita coba lihat disini ada dashboard nah kita fokus di dashboard ini kita langsung saja klik ke dashboard nah ini adalah tampilan dari dashboard nya aplikasi klub guard ini atau kit guard pro ini untuk memonitor si device anak kita teman-teman seperti itu Nah kita coba lihat di sini ya oke nah ini ada nih top 8k top 8 SMS di sini nanti kalau misalkan ada SMS dia akan terdeteksi secara otomatis Oke kemudian juga di sini ada info device-nya tadi yang Asus kemudian juga di sini ada apa lagi seperti ini nah kemudian teman-teman langsung aja ke pojokan kiri atas ini kita coba lihat ya di sini banyak banget fiturnya fungsi utamanya nah ini saya anak nama HPnya adalah key ZW Asus XOTD kemudian sini juga ada font files kita kita coba lihat di sini ya Nah ini font file ini kita bisa lihat nih ada foto-foto kemudian ada video preview dan lain sebagainya keylogger ini lengkap banget asli ini memonitor device ini keren banget teman-teman kamu juga ada lokal location tracking sosial aplikasi ya banyak banget di sini teman-teman kemudian kita juga bisa live record ya live record seperti contoh kita bisa merekam suara record telepon kemudian kita bisa record screen layarnya bisa nih nanti teman-teman kita coba tes kemudian juga di sini ada juga remote control kita bisa memfoto ya menggunakan HP ini dari jarak jauh dari sini ini bisa nanti kita coba tes kita uji teman-teman seperti itu ini mantep banget pokoknya aplikasinya keren banget bagi teman-teman disini punya anak yang keterlaluan main HPnya ini bisa teman-teman pakai aplikasi ini ya seperti itu Oke sekarang di sini kita coba tes aja langsung ya teman-teman ya kalau misalkan untuk di bagian sini ya files ataupun SMS ini kita bisa langsung lihat seperti itu browser history kemudian video preview ini kita bisa coba lihat teman-teman nah video-video ini video-video anak saya ya deh file-nya udah kelihatan tuh bisa kelihatan di sini nah ada nih foto-fotonya seperti itu ya Nah kemudian di sini kita coba aja langsung tes ya di bagian sini remote control kita coba remote remote control kita coba di sini take foto kita coba take foto nah teman-teman ya ini kita coba arahkan ke sini karena nanti yang dipakainya itu kamera belakangnya langsung aja kita coba ya di sini nah langsung aja kita coba start nah kita coba tunggu ini ada proses teman-teman kita coba lihat ini akan difoto oleh HP ini ya HP ini teman-teman nah udah ada muncul kita coba lihat nah dia teman-teman ya nih tuh kan ada kan pakai pakai siapa ini kita coba lagi ya kita coba lagi ini kita hapus aja ini keren banget aplikasinya jujur nah Oke kita coba lagi teman-teman ya Nah kita gini sekarang nih HP ini ini ya kita coba yang sedang dipakai untuk meng-shoot ataupun memfoto kita langsung saja foto nah lihat tuh teman-teman nih ada nah ini ya dari HP ini itu kan kita bisa kontrol nih kita bisa foto itu kan sedang posisinya dimana kemudian sih HPnya sedang gimana juga ini bisa langsung kita coba pakai teman-teman seperti itu ya sedang main game kita bisa langsung saja ketakutnya misalkan anak kita lagi dimana main HPnya dimana ketahuan Oh ini tempatnya di sini itu ini ketahuan di sini ini keren banget jujur aja asli kemudian di sini terakhir ya kita coba tes record aja nih record layar aja nih yang langsung ketahuan nanti anak kita lagi nonton apa gitu kan contoh di sini saya akan coba browser di YouTube ini ini kita balik lagi ya ini kita balik lagi ke sini kemudian kita ke sini ke remote nah ini remote kontrol ada tuh capture screen nah oke sini teman-teman ya kita coba lihat ini untuk memfoto layar ya layar HPnya contoh di sini kita coba ini langsung aja kita start nah dia akan memfoto screen layar ini kita coba screenshot layarnya ini akan sama persis seperti ini teman-teman nah lihat tuh akan sama persiskan dengan yang ada di sini kemudian di sini kita coba tes videonya screen record layarnya ini kita hapus dulu nah sini kita akan coba screen record layarnya dulu nah ya langsung ke live recording ini live recording langsung aja sebentar nah ini ada ya live recording ada record screen nah ini record screen ini bisa kita atur mau berapa nih satu menit 30 detik kita coba 15 detik aja ya kita coba 15 detik aja teman-teman nah ini ada bisa satu menit 30 detik bisa 15 detik langsung aja di sini kita pilih yang 15 detik langsung aja kita coba record oke kita tunggu teman-teman nah ini sedang yang melakukan recording kita sambil gini-gini aja kita coba lihat ya gini ya sambil browsing ataupun BK mau apa ya kita coba sini aja deh kita coba ke sini deh ya nah nih browsing kita coba gambar ada pasti di gambar misalkan ini ya mobil apa-apa gitu ya Nah ini sudah teman-teman ya kita coba lihat di sini nah dia akan langsung merekam teman-teman apa yang tadi kita lakukan sampai posisinya di sini ya langsung aja di sini kita coba klik kita coba lihat apply sini sekep nah sekaligus suaranya itu kerekam nih suara saya kerekam langsung nah lihat nah gitu teman-teman ya ini keren banget loh asli ini jadi kita bisa monitor penuh si HP ini gitu kan oleh aplikasi KidGuard Pro ini ini keren banget oke di sini kita masuk ke dalam kesimpulan jadi bagaimana nih teman-teman mudahkan cara instalisasinya dan juga cara penggunaannya terkait aplikasi KidGuard Pro ini nah jadi teman-teman di sini ini bagi yang berminat untuk mencoba aplikasi ini bisa langsung saja cek link di deskripsi dan bagaimana cara untuk insta dan sebagainya teman-teman bisa disimak dari awal ya sampai akhir cara penggunaannya seperti itu kalau merusak sih ini sangat sangat worth it banget bagi teman-teman sini ya ataupun orang tua yang suka lihat anaknya itu bermain smartphone dan kita juga bisa tahu apa sih yang dimainkannya apa sih yang dilihatnya dengan menggunakan aplikasi KidGuard Pro ini jadi aman lah bisa terdeteksi jika teman-teman melihat dan atau melakukan sesuatu yang memang itu dilarang oleh kita selaku orang tua Oke itu teman-teman ya di sini terkait reviewnya aplikasi KidGuard Pro ini semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya